selamat menikmati dua ribuan ke bawah dua ribuan ke bawah dan dua ribuan ke atas saya dua ribuan ke atas angkatan di UGM itu kenal beliau terus berikutnya Ustadz Kholiful Hadi Kholiful Hadi dua Ustadz kita ini sama-sama lulusan Yaman tepatnya di markas Sheikh Muqbil nama markasnya apa Ustadz? markas Darul Hadis Damaj Darul Hadis Damaj Darul Hadis Damaj dari ibu kota Yaman kan Son'a dari Son'a berapa jam? atau langsung pesawat langsung turun Damaj? 5 jam atau 6 jam kurang lebih naik angkutan umum bis begitu ya? enggak mobilnya kayak call kalau di Jogja itu ada call dulu ingat enggak? bukan bis kayak bis kotanya Jogja gitu bukan? jadi ada ada mobil yang mobil itu khusus untuk transportasi antar kota tadi? artinya mobilnya itu bentuknya ada dua untuk supir sama penumpang terus satunya itu kosong belakangnya kosong oh kayak estrada gitu ya? ya estrada gitu ya? kalau yang lama di Jogja itu tau call yang biasa dari terban naik ke atas dulu ada angkutan call namanya persis kayak gitu itu sejak tahun berapa? kalau Ustadz Khlippul Hadi ini yang duluan ya? ya saya duluan tahun berapa sampai tahun berapa Ustadz? kurang lebih saya 96 96? kurang lebih 96 terus pulang mulainya saya masih masih 6 SD masih MP itu terus selesainya 2001an akhir 2001an akhir mau masuk 2002 lah 2001 akhir ya kalau saya tampil mokti? anak berangkat itu sudah 98 akhir kembali sini ya 2003an sekitar itu duluan Ustadz Khlippul Hadi terus tapi yang pulang beliau duluan beliau duluan oh memang ada jatah pulang Ustadz? maksudnya ada jatah waktu belajar di sana di Maksil Malin atau bebas kita mau berapa tahun di sana? enggak juga karena gini ya Alhamdulillah sebelum saya kesana itu memang sudah sudah ngajar sudah pengajar di krisis itu? iya sudah pengajar jadi ya waktu itu pelajaran yang sudah mukorornya itu kami sudah selesai maaf Ustadz Antem konsen ke Usul Viki ya? atau Viki? saya memang senang di semua bidang orang bilang kalau di ilmu Lugo ya kami juga senang Nahusorob Nahusorob dan kami ngajarin anak-anak santri juga dikenal pinter ilmu Nahusorob itu? seru juga membahas tentang ilmu 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 hadis juga dikenal juga ya aninya kami seneng semuanya cuma mutafanin ini ya iya orang bilang begitu tapi ya biasa aja cuma saya sering nulis memang penulisan buku saya ini sudah berapa buku ini Ustadz? belajar nulis sudah 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 tercetak itu 60 karya buku Masya Allah Masya Allah diterbitkan di mana? ya masih sebagian terbit umum sebagian masih berbentuk buku ya masih belum mau diterbitkan tapi ketika saya mau bikin daurah apa ya buku saya pakai buku itu ada info bukunya di mana Ustadz? kalau mau dapat itu ada di pesantren enggak di marketplace gitu Ustadz? belum sebagian buku anak sudah saya bacakan di ada WA-nya gitu juga ya? ada juga ya untuk pesan lewatnya ya? ada juga ya saya minta nomor nanti bisa lihat di layar ini ya biar nanti kalau mau berapa buku saya sudah saya bacakan di Sheikh Samlan mungkin ada 30-25 buku saya bawakan beliau untuk ke Yaman waktu itu di Tenggara Indonesia terus dibaca oleh beliau Alhamdulillah terus akhir daripada itu beliau ngasih rekomendasi untuk bisa disebar terus beberapa kitab saya juga saya bacakan di Sheikh Uthman As-Salimi dan juga Sheikh Abdullah di Alumairi dan juga Alhamdulillah satu ulama Saudi satu ulama Saudi insyaAllah insyaAllah buku-buku semua berbahasa Arab iya berbahasa semuanya berbahasa Arab aduh saya bagian terjemah aja deh Ustadz wala belajar nulis ya Ustadz baru belajar baru belajar berbahasa Arab semua insyaAllah insyaAllah nah di buku itu ada rata-rata di Fakir Ustadz kemudian saya juga punya khusus gak Fiki Mazhab atau Fiki 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 umum ya Fiki kami mengumpulkan Tariqah Muhadithin dan Tariqah Al-Fuqoha jadi di jama' antara dua kubu inilah dua kubu itu kemudian kami memilih dari pendapat-pendapat yang ada yang saya tahu dari tarjih melakukan tarjih di dalam hal ini yang kami tahu dengan diskusi lawan daripada yang kita tarjih dari tarjihad disini Tariqahnya itu tarjih Fikih Mukoron Fikih Mukoron kalau Ustadz Abdul Mu'ti ini akidah kayaknya spesialisnya dibilang spesialis maksudnya kalau ngisi pasti seputar akidah manhaj gitu karena akidah kan ya dasar ya harus semuanya bisa kuasai makanya selalu ngajarkan buku-buku itu karena memang perlu diketahui oleh semua orang alasannya itu tapi kalau di majelis kebanyakan buku itu yang di buku-buku akidah yang diajarkan iya kalau majelis-majelis yang lebih sifatnya khusus ya anak membahas kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah terutama yang masalah tawhid karena spesialis ke tawhid karena ngeliat ya kebutuhan kebutuhan orang yang harus tahu kitab tawhid atau semisal itu iyalah kitab ut tawhid atau yang semacam itu atau semacam itu ada juga kitab-kitab mungkin dari ulama yaman mungkin syarah untuk kitab tawhid itu atau mungkin mereka punya risalah-risalah sendiri seringnya jarang sih membacakan syarah karena terlalu panjang apalagi untuk orang yang tidak begitu bisa mengikuti pelajaran secara fokus bukan santri di pondok-pondok pasantren biasanya kita bacakan matennya terus kita beri penjelasan ini tips juga nih dari Ustaz Abdul Mu'tin ini perlu dicatat baik-baik tidak semua pelajaran itu kita mesti sampaikan dalam bentuk syarah gitu kadang mungkin syarah untuk ini Ustaz ya untuk yang isi saja dia pakai beberapa syurhat gitu ya beberapa syarah terus itu saja yang dia sampaikan jamaah gak melebar ya iya gak melebar kan jadi jamaah fokus ke matan aja ya kan lebih enak gitu dan gak terlalu lama juga ya kita kaji kitab toit apalagi gitu panjang panjang sekali enam puluhan bab kita mau selesaikan juga setiap bab lagi kalau kajiannya cuma setiap bulan sekali gitu beda dengan setiap hari Ustaz ya ya juga yang diajar bukan santri iya diajar bukan santri apalagi umum ya kan tapi kadang sebagian mereka kalau yang memang pernah punya dasar keilmuan belajar di pesantren atau semacamnya tanya sih Ustaz syarahnya syarahnya apa oh iya mungkin karena dia sudah punya dasar bahasa Arab juga usah Arab dia sering belajar sama Ustaz-Ustaz dengan kitab gitu ya kadang dia mungkin juga lulusan pondok tapi kan gak semua jamaah tanya kayak gitu bisa jadi beli kitab pun dia gak mampu paling tanya pdf-nya ada gak kayak kita harus tanya pdf-nya Ustaz oleh Pulhadi juga ini ada gak itu pekerjaan netizen pekerjaan netizen itu kalau Antung punya buku nanti Antung lihat aja di komentar di bawah nanti ada yang pasti nanya Ustaz ada pdf-nya gak ya memang ada waktu saya ngisi di Makassar juga tentang tulisan anak 72 koaida dalam bab muamala dan ibadah waktu itu ada yang nanya Ustaz pdf-nya ada ya itu itu Ustaz pdf-nya ada itu sebenarnya tapi paling sering itu saya sampai jual buku berbayar gitu ya buku bayar karena cetak kan masih tanya pdf-nya juga ya Allah masalahnya kita hidupin orang-orang ini ya tapi dia masih nanya itu gitu nah ini Ustaz ini kan jadi dengan guru-guru kita ini Ustaz Abdul Mu'ti sama Ustaz Khaliful Hadi nah ini fenomena sekarang ini Ustaz kalau di medsos ya terutama kalau saya pelajari belakangan ini ya karena saya memang terjun di medsos langsung ya kalau apalagi kita kemukakan pendapat yang berbeda Ustaz berbeda bukan maksudnya saya keluarkan pendapat yang gak pernah ulama bilang gitu ya ini pendapat ulama gitu namun karena mungkin kita dulu itu terimanya tahu pendapat itu saja entah masalah apalah masalah sholat masalah puasa masalah mu'amalat gitu ya kalau masalah akhidah kita sudah sudah tahu sendiri lah ya bagaimana kita tegasnya gitu ya ya kita sudah punya prinsip untuk masalah ini tapi kadang masalah fikir ini ya kalau antem sendiri selama ini setelah terjun di medsos Ustaz merasakan ini gak belakangan ini netizen dan mustami ini justru agak pintar Alhamdulillah agak pintar begini mereka tidak mau dengan satu pendapat oke jadi kalau saya bisa katakan walaupun itu tidak lazim tapi bisa saya katakan seorang da'i atau seorang ustaz paling tidak hendaknya dia menyebutin menyebutin akwal beberapa pendapat beberapa pendapat karena apa karena kalau anda hanya menyebutkan satu pendapat pahamnya mustami itu oh berarti selain ini gak ada pendapat dan salahkan gitu ya berarti ya berarti pendapat-pendapat ini sudah dipegang ulama sudah dianut ulama dulu jadi kita sebutin dulu pendapat ini satu ada pendapat begini ada dua dua tiga walaupun anda tidak sardul adilah mendatangkan adilah-adilah masing-masing dalil-dalil untuk masing-masing pendapat tadi kita sampaikan pendapat dulu walaupun kalau anda memungkinkan sampaikan adilah-adilannya kalau yang disampaikan yang mendengarkan itu paham tapi kalau yang mendengarkan itu gak paham ya sudah sampaikan aja akwal ini ada ini ada ini dan yang paling kuat misal contoh kalau anda ingin menguatkan adalah pendapat ini dalilnya ini baik ini Toriko Ustadz Klifullah ini Toriko Beliau pasti beda kalau dengan Ustadz Ya hampir sama sih artinya sebetulnya kita kepingin kaum muslimin itu lebih memperhatikan bukan kepada ulama yang mengucapkannya gitu karena kalau yang fokusnya ulama yang mengucapkan nanti kita terjebak di dalam sebuah taklit pemahaman yang berbau taklit pasti tapi kita ingin mengajari umat ini seperti yang kita dapat juga dari para ulama kita bagaimana mereka juga melihat sisi dalilnya cuma kan masalah fikir ini memang tidak semudah membalikkan terlapak tangan tidak semua orang bisa memahami dalil disitulah fungsi seorang Ustadz untuk memberitahukan mana yang lebih kuat tapi ada satu hal yang sering anak ulang-ulang dari dulu sampai sekarang juga ya memang di VK ini itu banyak akual banyak pendapat terkadang sebagian penonton ilmu berpikir kalau ada ulamanya oke lah saya gak apa-apa berpendapat seperti ini kan ada ulamanya walaupun nyelenen gitu nah ini kan suatu sebetulnya apakah benar cara kita mengambil sebuah pendapat yang penting ada ulamanya ada dalilnya kalau cuma ada dalilnya dan ulamanya mungkin banyak juga pendapat-pendapat yang sebetulnya itu gherib di kalangan para ulama dianggap sebagai minal gheraib gitu ya aneh gitu ya atau minal syudud minal syawad menyelisi yang lainnya gitu ya itu kan gak bisa seperti itu gitu kalaupun seandainya ada beberapa pendapat yang memang muktabar apakah dengan sebebas itu kita katakan wah anak memilih ini aja nih kenapa karena ini cocok nih sama anak tapi standar memilihnya juga tergantung nih Ustaz standar memilihnya orang awam dengan penuntut ilmu kan beda Ustaz orang awam awam sekali kan sebenarnya gak bisa memilih Ustaz ya betul beda gak jadi kalau kita mau bagi begini kalau kita bagi begini kita waktu ngajarkan sekarang lagi saya ngajarkan kitab bidaya tul mujtahid apa yang saya pahami dulu itu kayaknya gak ada khilaf dulu merasa ini tidak ada istilah di dalamnya terus ketika ngajarkan bidaya tul mujtahid yang akwalnya banyak nah dari sini kita bisa rinci begini ada beberapa poin yang harus dipahami satu kita dalam memilih akwal kita gak boleh artinya apa siapa yang mencari keringanan keringannya para ulama pasti ujung-ujungnya akan zindik karena apa karena tidaklah suatu masalah kecuali pasti ada khilaf tidaklah ada suatu masalah pasti ada khilaf jangankan itu homer aja ada yang membolehkan homer berarti boleh dong iya nanti saya pakai pendapat ini 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 poin pertama poin yang kedua masalah khilaf itu dibagi menjadi dua ada khilaf muktabar dengan istilah masail ijtihadiah itu namanya khilaf muktabar masail istihadiah berarti perkara-perkara yang ada ruang istihadiah di dalam dan kapan dikatakan masail istihadiah syekh berkata masalah itu dikatakan istihadiah ada ruang untuk beristihad manakala masalah itu tidak ada ijmah satu yang kedua masalah itu tidak ada dalil sorry dalil tegas berarti mafum dengan pakai dalil khitab berarti kalau masalah itu rana ini ada dalilnya ini ada dalilnya dan ulamanya ada ini ulamanya ada dan muktamil ada kemungkinan antara antara ini berdasarkan dengan kalam maka itu bisa dikategorikan apa masalah istihadiah dan masalah ruang 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 istihadiah kita kasih contoh di dalam penentuan ikut hari raya apakah satu matrak atau liku libalat itu ruang ya ya contoh satu matrak itu berarti kita dengan Saudi bisa sama bisa sama tenar sama kan itu kan libalat berarti tiap negeri beda-beda orang kalau melihat dalil ini dengan hadis kuraib dan hadis abih kuraib kesimpulan ini dalam kitab beliau mengatakan ini masalah ruas ruangannya ruangan ijtihadiah taib kenapa gak ada ijmak dan masing-masing dalil yang dipakai oleh orang yang mengatakan satu matrak itu pun gak sorry masih ada kritikan masih ada celah dan bagi yang mengatakan pakai liku libalat itu hadis kureb itu juga ada celah nah karena tidak ada ketegasan dari masing-masing dalil makanya Sheikh mengatakan ini ruang-ruang ijtihadiah baik nah kalau ruang ijtihadiah Sheikh 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 mengatakan boleh seseorang itu memilih matahat jahat yang lebih kuat tapi dengan syarat gak oleh mengingkari orang lain memilih tetap yang paling kuat berarti saya milih saya milih pendapat yang saya yakini kuat tapi saya tidak boleh mengingkari mengingkari ini menjelekan menjelekan atau bagaimana menjelekan terus apa lagi ini biar kita tahu adabnya harus diterangkan gak boleh menjelek-jelekkan menjatuhkan menjatuhkan tapi boleh menghina ulama saya menulis disitu la ingkaroh fi masail ijtihadiah ditalik oleh beberapa guru-guru kami la ingkaroh fi masail ijtihadiah la isabi makna bukan maknanya gak boleh diskusi diskusi boleh diskusi boleh mana yang paling kuat dan mana yang paling yang tidak paling kuat diskusi boleh tapi yang tidak diperbolehkan adalah menjatuhkannya mencacimakinya menghina kepada orang yang berpendapat dengan itu nah ya poin masalah pertama mantata baru khosol ulama ini masalah ijtihadiah masalah yang ketiga adalah masalah yang memang dia khilaf ya tapi khilaf itu menyelisihi dalil yang sorry dalil yang tegas nah kayak gini ini jangan ada ulama nyokok berarti kita boleh mengambil ini yang gak boleh lah kita akan tertabrak dengan dalil-dalil yang kita harus mengikuti Al-Quran mengikuti sun sunnah misal masalah bayu tasriyah bayu tasriyah jual beli yang kaitannya dengan ini ya tasriyah yang di memerah susu itu ayo memerah susu hadisnya itu kan boleh khiar ada khiar berarti boleh memilih lanjut atau tidak ketika si penjual itu ternyata dia bohongin si pembeli itu ya dia nahan-nahan susunya si sapi misalnya terus akhirnya si pembeli ini mau ini kan sebenarnya gak ada susunya ini gak pernah ditahan-tahan gitu ya terus kemudian bagi yang tertipu tadi kata Rasulullah kalau dia mengembalikan harus nambah satu sok nambah satu sok apa kata Abu Hanifah ini gak bener ini kenapa gak bener karena dia sudah tertipu kok malah nambahin apa satu sok ini kan gak bener menyelisih usulnya Abu Hanifah apa yang menjadi pegangannya Abu Hanifah dikarenakan dia tertipu malah rugi karena suruh tambah satu sok iya nah ini kan artinya Abu Hanifah penulama kan tapi pendapat dia menyelisih dah dalih apakah kita katakan warahupopo warahun masalah itu pendapatnya boleh kita mengambil ya gak boleh kalau gitu akan ditanya syadat anda asyadu'an namah terus itu kemana ini sama seperti nikah tanpa wali nikah tanpa wali Abu Hanifah Abu Hanifah lagi karena Abu Hanifah lah nikah ilabi waliyin menyamakan mengkiaskan dengan dia punya harta kalau dia punya harta boleh gak dia dia jual tanpa izin dengan wali kan boleh nah dikiaskan dengan pernikahan dengan pernikahan anak-anak nikah nah apakah kita boleh menikahkan dengan tanpa wali dalihnya Abu Hanifah yuk rusak semuanya lagi terapkan di negeri kita lagi mudrutnya lebih besar lagi jadi kesimpulannya kalau kita mau pegangan masalah veki ya gak selamanya kita bilang itu ada ulamanya perlu dilihat lagi masalahnya ya jelas nasihat luar biasa sekali ini kalau untuk nasihat Abdul Mu'ti untuk masalah ikhtilaf ini ya memang harus kita belajar berbesar hati dalam melihat ikhtilaf gitu walaupun kita gak boleh sembarangan dalam memilih pendapat untuk kita lihat mana yang paling kuat menurut ilmu yang kita punya gitu kan kita gak bisa nih berkisah dalil karena awam lihat ulama yang mengatakan itu dia spesialisnya apa dia yang dipersilisikan di bidang apa kemudian lihat siapa yang paling bertakwa ya dengan apa yang kita bisa jadi memang dasarnya adalah takwa Allah gitu di lain sisi kita harus berbesar hati kalau ada orang berbeda pendapat dengan kita walaupun kita tahu itu pendapat lemah banget gitu tapi memang segitu baru sampai ilmunya apalagi kalau itu masih di kalangan orang awam gitu toh kalau misalnya ada penuntut ilmu kita bisa berdiskusi tapi untuk kalau untuk orang awam kan berbeda lagi keadaannya Ustaz ya mungkin kalau kita dengan orang awam ya tarjih penting gitu karena kita cukup sampaikan yang kita kuatkan aja Ustaz ya iya betul ya tapi anu Ustaz tapi kadang kita perlu juga nyampaikan persilisian tadi supaya apa Ustaz punya yang orang awam ini punya wawasan sehingga sehingga dia juga pintar bersikap karena itu kurangnya kita disitu apa yang dikatakan Nusrat Abdul Mu'ti tadi sebenarnya itu disebutkan oleh Imam Ibn Luqayim dalam kitab Elamul Mawakiin dan saya nukil ucapan beliau itu dalam sebuah kitab saya Mawkiful Muslim li ulama'ihi sikap seorang muslim kepada ulamanya di nukto yang nomor terakhir bagaimana sikap seorang awam yang tidak ngerti untuk memilih pendapat apa yang harus saya pilih tidak ngerti apa-apa sikapnya bagaimana itu nah ada tiga pendapat itu Ustaz tapi yang dikuat Nusrat bagi orang alam tadi melihat dari dua alim itu mana yang paling waroknya dilihat paling tadi spesialnya spesialnya itu apa dia misalnya bidang hadith ini bidang hadithnya ada Syial Bani berbeda pendapat dengan Syed Bin Bas misalnya kalau kita yang ngaji gitu ya kalau terjihadnya apa dalam masalah hadith wah saya tondong Syial Bani karena dia memang mutakhos spesial hadith misalnya gitu tapi ada penilaian lain juga selain itu ya mungkin kalau ada Ustaz yang punya bisa meneliti lebih jauh lagi ya mungkin bisa menyelisi bisa menyelisi Syial Bani gak ada masalah gak ada masalah gitu ya banyak gitu yang harus jadi iya banyak juga yang terjadi tapi sebagian kita ini ada juga terjihad harus Syial Bani Syial Bani saja belum menentu juga kayak gitu kadang sebagai menentu ilmu itu terjebaknya gini kita juga ngerasain kita belajar hadith kita meneliti hadith kita sudah pelajar ini usulnya kita ngerasa apa yang kita terjeh ini lebih kuat daripada apa yang diterje Syial Bani padahal mungkin kalau kita berdialog langsung dengan Syial Bani beliau lebih banyak ini banyak menelaahnya kita mungkin baru terbatas mungkin hanya nikel dari ulama-ulama lain juga ketika berhadapan dengan beliau mungkin ya kita ini juga minder kalau kalau yang kami lakukan kami juga sebelum pulang juga belajar menelaah hadith dan meneliti hadith itu jadi saya akan ambil ketika ada perselisian dalam masalah hadith saya contoh kayak kalau Syial Bani itu hanya membatasi tiga masjid saja berarti masjid-masjid umum kita itu gak boleh itu kan poros pembahasan khilafnya para ulama terletak di hadith itu kalau hadith ini Syial Bani berarti iya berarti hanya tiga masjid itu saja iya walaupun ada jawaban jumur nanti belakang anda nanti ada jawaban jumur tapi kalau hadith ini lemah selesai sudah selesai sudah nah Syekh Mubil mengatakan hadith ini lemah dan mau kuf kepada Huzaifa berarti hanya perkataan Huzaifa saja iya waktu itu kami juga bimbang juga ketika kita mau itikaf itu itikaf ini pas diamant atau pas sudah di dunia pas diamant kami membahas Ustaz Alhamdulillah dan saya kumpulkan turuk-turuknya hadith dan saya bacakan di beberapa guru saya dan saya condong bahwasannya ini pribadi saya Ustaz saya condong hadith ini mau kuf kepada Huzaifa taif karena karena apa karena disitu ada rawi rawi ini yang memafukkan kepada nabi itu berapa orang saja dan yang memaukufkan itu lebih banyak nah di ilmu hadith berarti apa itu adalah jadi masuk hadith ini harus ahlinya juga dan meneliti hadith tadi tidak ada itikaf kecuali tiga masjid bisa jadi apa yang dipilih oleh Syalbani bisa kita selisihi karena ada ulama lain juga yang menilai hadith itu ditambah lagi kita bisa menilai jalur-jalur lainnya sehingga lebih menguatkan hadith ini cuma perkataan Hudaifa saja maukuf saja contoh lainnya juga sebenarnya banyak kalau mau dilihat mungkin paling sering itu kalau di buku sifat shulat nabi Ustaz ya kadang beberapa Ustaz itu mungkin mengajarkan ini tapi dia kurang setuju juga dengan pendapat Syalbani karena punya pendapat ulama lain juga dan perlu kita beri catatan juga Ustaz ini kayaknya kita tidak jadikan patokan manat shalat itu harus ya sholatnya seperti sifat sholat nabinya Syalbani begitu atau tidak Ustaz? benar gambarnya begini Ustaz tahrik ini kan masalah tahrik ini malah jadi problem kalau mungkin kalau dia memang pelajari buku itu saja atau gurunya itu-itu saja mungkin kalau kita ngomong kayak gini mungkin kita ini lebat Ustaz dan lebih asik lagi ketika orang yang belajar sifat sholat nabi dan benar-benar waklit pol kepada Syalbani orang yang tidak tidak gini pun diinggari nah padahal kan masalah-masalah dihadir yang mana Zaidah Ibn Qudama menambai dari Wa'il Ibn Hujar atau apa itu Wa'il Ibn Hujar nah jadi ini kan menambah begini Syalbani mengatakan ini jadah-jadah dikoh wajar dikoh makmulah kan tapi ulama-ulama lain milisi itu seperti Syemukbil juga Syemukbil gimana sendiri Mudaif kan berarti sama seperti Syemukbil Mudaif kata beliau andai kata ini tidak dikatakan Mudaif mungkin tidak ada lagi yang namanya di dunia tapi sebenarnya ada rahasia di situ Syahalbani Rahimallahu ta'ala bukan berarti memahami selalu ziyadah dikohi itu diterima enggak enggak juga beliau punya pembahasan lain juga tentang ini karena Syahalbani itu berpendapat antara menggerakkan dengan tidak menggerakkan itu tidak saling menafikan dan Ibn Hujar dalam Nusratun Nallar mengatakan ketika ziyadah tambahan hadis tidak saling menafikan diterima dong dan menurut Syahalbani menggerakkan dan tidak menggerakkan enggak saling menafikan karena apa karena terkadang Asyarah berisyarat itu itu memiliki arti menggerakkan contoh Fa'asyarah ketika Nabi Alayhi Shalat wassalam sholatnya dengan duduk sahabat sholatnya dengan berdiri apa Nabi Fa'asyarah ilaihim maka Nabi berisyarat kepada mereka bagaimana isaratnya pasti ada gerakan enggak supaya sesuai duduk masa gini enggak paham soal pasti ada gerakan dan lewatnya hadis Fa'asyarah ilaihim maka ini menunjukkan riwayat jamaah yang membahasakan di dalam hadis Fa'asyarah bisa babatihi Rasul itu berisyarat berisyarat dengan jadi telunjuknya kata Asyarah dipahami oleh Imam Al-Albani itu ada gerakan karena di beberapa riwayat yang lain gerakan di gerakan itu dan di kasus yang lain Asyarah ada gerakannya maka berarti ini adalah bermakna gerakan makanya jadah ini enggak saling menafikan enggak ada masalah itu masalah jadi teman-teman apa namanya ngertiki Sheikh Al-Albani dengan sekedar di ilmu hadis ini tapi sebenarnya tidak Sheikh Al-Albani punya pemahaman di sini gitu loh walaupun pemahaman di situ ya dibantah juga oleh ulama yang dan saya setuju dengan bantahan itu apa bantahannya hukum asal Asyarah adalah terikat dunatahrik tapi ketika Asyarah ada korina kayak tadi suruh duduk enggak mungkin kan Fa'asyarah suruh duduk enggak mungkin Isyarah dengan duduk kecuali ada gerakan maka ketika ada korina maka Asyarah diartikan ada tahrik kan gitu nah tapi ketika ila'ut kelikat kata Isyarah berarti dunatahrik kita enggak mungkin Isyarah dengan tahrik itu jadi satu bukti yang kedua di dalam tambahan Hudhaifa apa namanya Zaid pertama itu Asyarah ilahim wa yuharri pakai wawu dan wawu dalam koedah nahwu adalah litaghir Isyarah wa tahrik itu berbeda dong litaghir menunjukkan perbedaan ini dan ini itu namanya wawu kalau itu sama Asyarah dengan tahrik gimana sama ngapain pakai wawu terus otomatis enggak usah pakai wawu langsung aja fa'asyarah bisa babatihi yuharrikuha bisa bimana atau bayan dari kata Asyarah atau bayan ayuah atau bisa badal kul mingkul kan begitu tapi kalau pakai wawu nah itu menunjukkan bahwasannya Isyarah dengan tahrik berbeda dong ini yang bisa mengerti perkaraan Ustaz Khaliful Hadi ini pertama orang yang belajar bahasa Arab kedua tahu istilah ilmu hadis Ustaz Allah harus tahu sehingga tahu Zia ada tersikot gimana ada bukol apa bukol apa gimana itu sampai nahunya itu keluar tadi badal kul minalkul badal atau bayan juga tadi keluar itu tapi ini harus dijelaskan Ustaz karena sebagian ini kenyataan bukan saya bilang bilang gak ada gitu karena ketika saya kemukakan kayak begini pun misalnya saya milih pendapat iftros sama tawaruk untuk misalnya tawaruk untuk solat dua rokaat pokoknya saya roka terakhir pokoknya tawaruk syafi'i itu aja di debat habis-habisan itu baru saya kasih keluar satu pendapat padahal pendapat ini saya sudah dari dulu saya bahas Ustaz Firanda pernah bantah tulisan saya juga cuma gara-gara saya bahas saya bilang wajar saja tulisan saya dari dulu juga memang ulama sudah biasa kayak gini namun audiens itu nyerangnya ke saya tuh Ustaz Firanda aja bantah Ustaz Abdu saya mau santai-santai aja itu pun saya nukil dari beberapa Ustaz juga Ustaz Indonesia juga saya pakai ini pendapat dia sesuaikan ini dia pakai pendapat syafi'i itu aja debat luar biasa wajar asalnya ya sih diskusi sih ya iya tapi kita ada yang nggak menerima kalau kita berbeda Ustaz kalau manhad salab kalau sholat subuh iftiroz sampai kaitkan dengan manhad eh ini teman-teman gaji kita itu sampai kayak gitu sampai kayak gitu itu lihat kalau subuhnya lihat sholat teruatifnya itu cuman lihat iftiroz kita satu pengajian cuma gerakan itu saja Ustaz nah itu asal sama kayak ada CS banget iya padahal kenal juga nggak Ustaz cuma karena gerakan sholat ya memang ya orang itu kalau sudah sama yang nanggap nanggap dekat gitu Ustaz itu Ustaz fenomena yang kayak gini menjadi pendorong bagi kita semuanya harus menjelaskan gitu loh menjelaskan pertama ini ini masalah fakih jangan diberikan kemudian ya tadi sebagian Ustaznya harusnya menjelasin itu masalah fakih ini masalah khilaf dan dalilnya itu ini gitu loh saya juga punya pembahasan ini saya juga punya kitab ijabatul muqtarihina fisi fatih nabi'il mushalim ternyata sholat tadi ujung ke ujung dan saya bahas juga terkaitin walaupun walaupun saya mungkin condong pendapat yang iftirosh iftirosh dan saya punya diskusi punya 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 berarti Imam Ahmad dia terjihad ini kan berbeda dengan yang yang madhab kalau madhab kalau syafi sudah padahal Ibn Lukaim hanbali loh tapi apa beliau memilih pendapat syafi di jadul ma'ad insyaallah kalau Ibn Temi Ibn Temi iftirosh beda murid dan guru wajar banyak kayak gitu ya bahkan dalam madhab sendiri juga Imam Nawawi pun menyelisih yang bahkan mutamatnya syafi imam syafi juga menyelisih wajar wajar aja cuma kita itu kadang menganggap patokannya disitu cara sholatnya kayak ustaz kita kalau gak kita berbeda iya paling kita biasa-biasa aja gitu loh saya lihat samping iftirosh biasa-biasa aja jadi sebagian kayak ada kisah Syekh Mukbil yang diingkari ketika gak tahrik iya oh gak tahrik Syek Mukbil di samping Syekh ya kan Syekh gak tahrik langsung isyarat aja selesai sholat dinasehatin Syek Mukbil tahrik itu begini begini jelaskan tentang apa gak tahu itu Syek Mukbil dia gak tahu baru setelah itu Syekh cuman diem aja yang anggur barakallahu barakallahu syekh Syekh Mukbil imami lagi makmum berasama makmum ini dia nasihati Syekh Mukbil dia gak tahu itu Syekh Mukbil dia gak tahu itu Syekh Mukbil tapi ada yang tegur dia gak yang lain diem aja selesai kan biasa Syekh kalau sunnah setelah itu naik di atas mejanya itu baru ini di markasnya Syekh ini di markasnya Syekh di markasnya Syekh ya Allah apa orang luar atau murid baru nih dia baru datang dia belum tahu sosok Syekh itu yang mana ya Allah itu kiyainya jadi kalau Antum misalnya ada Ikhwan terus nasihati karena gak kenal Antum ada salafnya yang pernah terjadi kadangkan Ikhwan semangat gak tahu gitu begini 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 ya kita kadang ya udahlah tapi pas Antum belajar itu ketemu Syekh Mukbil gak Ustaz? iya Alhamdulillah Syekh Mukbil meninggal tahun? 2001 berarti dapat Syekh Mukbil meninggal waktu itu ya? oh ya pas Antum di sana Antum juga hampir meninggal aku baru pulang baru meninggal ya? Antum sudah pulang baru Syekh Mukbil meninggal? iya berarti Ustaz Abidum Lutti ini? tapi belum meninggal di Mekah bukan di Bukah di Yaman tinggal di Mekah ya hari paling duka lah duka sekali duka sekali kehilangan banget saya punya kasus masalah Fekih rame juga di medsos atau apa? gak lagi diskusi lagi kajian dauro selesai dauro bahas hukum sholat jamaah taib wajib saya bilang hukum sholat jamaah itu ada pendapat loh yaitu jumhur ahli ilmi berpendapat ikut sunam akad kaki dia mana ada Ustaz terus apa? fardu a'in masya Allah tak gue ini begini konsekuensi dari omongan berarti masyarakat secara umum yang mereka gak sholat jamaah doso gabeng ya iya dosa semuanya masya Allah tak sampaikan saya termasuk dulu seperti itu maksudnya karena fardu'ain jadi gak-anggap punya dosa semuanya tapi mulai ini iya iya ini ada yang lain ini ya ta' sebutkan adil-adilannya semuanya bagi yang mengatakan sunam ya ta' sepun adil-adilannya oh ya Allah selama saya ngaji bertahun-tahun itu baru baru dong kalau itu ada pendapatnya ada ulama yang berperan begitu ya Allah ini saya jadi jadi masalahnya itu tapi kalau dalam syafi'i sendiri itu yang mu'tamat pendapat resmi fardu' kifaya fardu' kifaya walaupun sebagian milis sunam angkat layaknya jumhur iya berarti ini pendapat jumhur catat juga ya ini kalau mau menjelaskan nanti ustad ada videonya tentang ini atau ada potongan ada kayaknya ada saya sampaikan di ada ya nanti bisa cari di youtube buku saya juga ada ada di buku beliau juga tapi bahasa Arab ya makanya nanti kita harus terjemahin ini ada pendapat jumhur nih kalau saya saya baru tahu ini pendapat jumhur bahkan nukilah Imam Ibn Abilbar dalam kitab tamhid kalau al jema'al ulama'u ala istihbabi sholatil jama'ah ala istihbabi sunahnya sholat berjama'ah tapi pernyataan Imam Ibn Abilbar muta'akob muta'akob tertritik karena ada yang mengatakan wajib maksudnya adalah sampai-sampai nukilah ijma' tentang sunahnya tapi ijmahnya ini perkataan ijma' beliau masih dikritik oleh ulama' karena ada yang mengatakan wajib gitu loh kalau isbal gimana ini istat? jadi isbal itu pakaian turun di bawah mata kaki iya terserah mau celana ustad ya iya atau sarung ya iya ini kaulnya apa ini ustad? jadi gini langsung kaul tarjihnya aja langsung gini ustad jadi di buku veki di usul veki itu ada bab mutlak dan mukoyat di akhir bab mutlak mukoyat ini pelajaran usul vekih di akhir bab disitu ada halatu mutlak maal mukoyat keadaan-keadaan kapan mutlak dibawa kepada mukoyat mutlak dibawa ke mukoyat disitu ada tiga keadaan langsung ke inti ketika hukum dan sebabnya berbeda hukum dan sebabnya berbeda gak mungkin dibawa mutlak dibawa kepada mukoyat misal contoh kayak hadis ma'as falah minal qa'bayini fa'vinar apa saja yang lembrekan dibawa mata kaki maka tempatnya di neraka ini hukumnya neraka hadis mutlak hadis mutlak mukoyatnya inna allaha layang duru Allah tidak melihat nam walayusakihim walayukallimuhum walahum adabun alim Allah gak bisa ngajak bicara dia Allah gak melihat dia dan bagi mereka ati yang pedih manjar fa'ubahu khuyala'a kaitnya ada khuyala menjulurkan karena sombong karena sombong nah kalau disini Ustaz menganggap ini sebagai mukoyat mukoyat ada khuyala'nya tadi iya khuyala'nya disitu adalah sombong apakah ma' apa saja yang lembrekan ini diikat sombong bisa gak nah ini yang jadi perbahasan di usul fuqih nah kalau secara ko'ida yang disebutkan oleh baik itu orang-orang hanabilah syafiyah dan seterusnya gak bisa kenapa gak bisa karena hukumnya berbeda dan sebabnya berbeda syafiyah juga iya syafiyah hanabilah juga iya syafiyah ini ya iya syafiyah juga catat ya ini berarti ulama di Indonesia juga kenapa begitu kenapa begitu karena sebabnya berbeda apa sebabnya ini sombong ini gak sombong maka hukumnya berbeda hukumnya berbeda disini hukumnya satu bagian dari neraka hukum yang kedua Allah gak melihat Allah gak gak apa gak mencucikan bagi mereka anak yang pedih hukumnya berbeda sebabnya berbeda kalau kita bawa mutlak ke muqoyat berarti hukum satunya kamu bawa kemana kalau kita nganggap semua isbal itu sombong nah kalau dianggap semua isbal itu sombong kita kena masalah nanti kenapa kena masalah kalau anda bilang semua isbal itu sombong bagaimana hukum yang berbeda fafinar hukumnya berbeda ini kalau hukum berbeda gak tepat kalau itu hukumnya itu sama karena sama-sama isbal oh gak bisa hukumnya adalah satu Allah gak melihat satu bagian dari neraka ini hukum hukum atas sebab sebabnya berbeda otomatis hukumnya berbeda jelas nah kalau kalau kita katakan apa namanya mutlak dibawa kepada muqoyat berarti hukum fafinar gak berlaku dong ini ucapan Nabi kan kita buang dong kalau begitu ini cara berpikir yang baru walaupun saya di rumiso.com ada bahasan lagi ini saya memilih tarjihnya itu yang sombong juga dibawa dibawa ke yang umum tadi gitu karena ada ada ulama juga yang menyatakan demikian nah ini kenapa saya tanya ustad oleh puladi masalah ini biar tahu juga ustad ya kalau ada yang berpendapat seperti itu intinya masalah ini kita katakan ikhtilaf saya ustad untuk ini untuk memahami yang dibawa mutlak ke pokoknya tadi ikhtilaf berarti sikap yang baik adalah kita harus tahu oh sudah kamu milih gak mau isbal tapi ada juga yang berpendapat itu kalau sombongnya baru bermasalah besar iya gitu ustad iya jumur kan pendapatnya makro iya makro saya tak perlu muudin nambah lagi makro ini makro ini masalah loh ini ustad dan makro gini kadang kita dengar kayak begini nanti kita perlu belajar VK itu ya belajar cara mensikapinya juga penting bukan hanya memahami hukum saja kesimpulan hukum ustad harus cara bersikap cara mensikapinya dengan dasar yang salah karena sering mencontohkan kadang beberapa penonton ilmu atau yang belajar usul VK dia tahu definisi makro itu oh begini-begini sunnah itu begini-begini nah ketika dia salah dalam mensikapi apa yang didefinisikan tadi yang terjadi apa meremehkan hal-hal makro kemudian dia melakukan yang makro tersebut loh kan gak dosa kan gitu kan ini kayak disini ini nanti saya cantumkan di ini video ini ada tulisan saya juga hukum selan di bawah mata kaki tapi memang ini ini tulisan saya lama ini saya belum menukil kol-kol yang lain ustad ini belum menukil kol-kol yang lain dan saya bagi dua ini ini ada ini saya ambil dari penjelasan Syekh Ibn Uthaymin di Syarul Mumte Bab Satul Awrat di beliau rinci dua menjulurkan celana di bawah mata kaki dengan sombong tapi yang kedua menjulurkan celana di bawah mata kaki tanpa sombong terus dua rincian ini kesimpulan ini terus di bawah juga tentang hadis Abu Bakar itu ya Abu Bakar yang menjulurkan karena kurus karena kurus ya jelas Abu Bakar gak sombong lah iya dia beda dengan kita gitu ya dan itu kan mau alal juga ustad perbuatan Abu Bakar itu karena mau alal itu jadi dalil juga sebenarnya untuk iya yang menyatakan ini gak karena sombong kalau karena sombong beda lagi iya tapi sebenarnya kalau diurutkan itu mau alal karena dia menjelaskan Faina ah ada salah satu dari anuku itu lembrek dan dia itu tanpa sengaja ada ada beberapa yang menjelaskan makna itu berarti Abu Bakar gak sengaja gak sengaja karena gak sengaja dimaafkan iya kesimpulannya kita gini kita ini harus larinya ke koedah ustad gini risul koedah dulu kesimpulannya kesimpulannya tetap hukumnya haram dari dua keadaan walaupun sombong dan tidak sombong cuma haram itu ikopnya bertingkat-tingkat berarti dua-duanya tetap gak boleh karena yang mutlak gak bisa dibawa ke mukoyat berarti yang mutlak cuma julurkan saja ada ancamannya iya kemudian yang mukoyat tadi dengan sombong ada juga hukumannya iya nah gitu nah walaupun memang ustad ada yang lain menganggap makro iya cuma gini ustad banyak juga teman-teman yang tidak memahami jumur itu kenapa ngomong itu makro itu ada koedahnya dan saya terjebak lama disini artinya dulu nanti berpendapat makro tidak artinya kita dulu kalau belajar usul feki dan sekian lama saya membaca usul feki baru setahun yang lalu saya baru merasa sadar karena kalau sudah belajar koedah ustad saya memang belajar membaca usul feki usul bahiria lubat saya baca saya dulu pernah kaji sama ustad Aris usul feki luar biasa usul feki ingdali hadir saya juga baca sampai usul feki ingdali suna juga saya baca tanah Allah salah saya semuanya nah yang bikin saya adung ini saya kasus kasus makan dengan tangan kiri gamut dulu nanti ada hubungannya itu makan dengan tangan kiri iya jumur ahlu ilmi mengatakan itu makru termasuk syafi'i syafi'i makru makanya kalau kita ke pondok-pondok-pondok saudara kita itu ya ini makan dengan tangan kiri nanti kita akan hubungkan itulah mereka menganggap makru kan gak dibenci nanti anak sampaikan juga kok yudai melukoyim dalam kitab shatib dan kita muafakot nah dari situ kita berpikir kenapa kok mengatakan makru nah ada alasan jumur gak mungkin gak ada alasan masa mayoritas para ulama bodo-bodo banget gak mungkin gimana sih kan gitu kan nah jadi pokok permasalahannya arah asel larangan asel larangan apakah berfaedah haram ataukah berfaedah makru nah orang belajarnya hanya usul min ilmi usul pasti asel larangan berfaedah haram berarti jumur orang-orang dalile salah kabe padahal jumur itu memahami asel asel larangan itu berfaedah makru lebih-lebih dalam urusan lebih ini dalam urusan adab dan akhlak nah urusan makan dengan itu masuk adab ada dan akhlak aja makanya beliau berpendapat itu makru nah isbal menurut jumur itu hanya adab aja makanya makru tapi kita gak bisa kalau kalau udah ada ancaman kayak gini makru ya berat beda dengan dengan yang lain yang itu ada larangan yang itu gak ada ancaman ini loh ancaman kita bahwa kemana ancaman nih dan dalam yang namanya haram itu ada ancamannya ada ancamannya ada ancamannya yang lainnya yang namanya haram itu ketika ada ancaman ini kemana ini ancaman ini berat kalau itu dibagam ada makru makanya haram hukumnya cuma bertingkat tadi ini ralat juga ternyata saya tulisan saya ini sama dengan keida antum tadi hadis tentang isbal tadi mutlak ya gak bisa dibawa ke muqayat ini sama yang bahasan dari syih ibn semin tadi jadi artinya tetap haram tapi bertingkat-tingkat gitu bertingkat-tingkat walaupun kita akui ada yang bilang makruh ini saya nukil juga disini ada pendapat makruh juga disini sebagian ulama saya nukil pendapatnya disini ada yang menyatakan itu makruh sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa jika menjelurkan celana tanpa sombong itu dihukumi makruh karena menganggap hadis Abu Rero pada hadis Abu Rero dibawa ke hadis ibn Umar sehingga dihukumi seperti itu ya kita maklumi pendapat ini tapi kalau ada dalil ya aman tetap ikuti dalil gitu ya mungkin cukup ini ya insyaAllah ini tak terasa ini lebih daripada 30 menit tapi luar biasa ilmu-ilmu yang kita dapat tapi masalah menyikapi menyikapi ini penting agar kita bisa tetap sesama muslim juga sama-sama ahli tawhid sama-sama orang muslim ya tidak menunjukkan sikap saling benci terus ya karena kita dijalin dengan kalimat tawhid lah ilai 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 Allah kita terutama teman-teman yang naji kalau misalnya dalam pensikapan terhadap masalah-masalah seperti ini tidak mengerti menjadi kasus di masyarakat akhirnya dampannya ke dakwah kita kurang pandai mencikati dakwah sunnah kayak gini bukan karena memang benar-benar mereka membenci dakwah sunnah tapi karena kitanya yang gak pandai mensikapi perbedaan-perbedaan itu tadi mudah-mudahan diskusi ini manfaat dan Ustadz-Ustadz juga beradai bisa ngambil pelajaran dari ini makasih Ustadz dan semoga Allah jaga antum berdua dan terus berkait ilmu dan tunggu kedatangannya lagi di studio ini Allah ibarat fiqh Abilai Taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh